Ini ada berita hangat, yakni Kiai Yaji Marzuki Mustamar dipecat dari Ketua PWNU Jawa Timur. Nah sebabnya itu apa? Menurut Gus Ipul, itu tidak ada kaitannya dengan politik, tapi ada persoalan internal yang tidak mungkin disampaikan ke publik. Itu seperti itu. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan dan menurut para netizen itu memang kalau kita lihat itu Pak Marzuki Mustamar itu dalam berpolitik itu kelihatannya mendukung nomor satu. Karena dia pernah dalam ceramahnya itu kan mengatakan kalau si Cak Imin itu salah satu tokoh muda dari Nahdudul Ulama. Berarti ya tidak bisa dibungkiri lagi kalau dia itu memang berpihak kepada Cak Imin. Artinya mendukung kosong satu. Padahal pertanyaan kalau kita lihat siapa yang ada di kosong satu, itu kan jelas. Mereka ketika mau mendeklarasikan diri sebagai Capres dan Sawapres, mereka itu kan meminta doa restu kepada Oknum Habaib, yakni Pak Rizik Sihab. Nah siapa Pak Rizik Sihab? Nah itu kalau kita lihat masa lalu ketika Gus Dur masih ada, itu kan Pak Rizik Sihab yang bilang bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati. Kan seperti itu. Nah terus Cak Imin ini kalau mengaku sebagai NU, kenapa kok malah minta doa restu kepada orang yang dulunya itu pernah menghina Gus Dur? Pertanyaannya seperti itu. Tapi ya mungkin itu wajar ya, karena kalau kita lihat dalam perjalanannya itu kan Cak Imin ini juga ada indikasi atau memang faktanya seperti itu. Dia itu yang melengsarkan Gus Dur dari kepemimpinannya di PKB, kemudian di organisasi-organisasi lain, itu kan jelas. Sehingga kalau di sini kalau misalkan kita lihat si Cak Imin ini kok datangnya ke Rizik Sihab ya, ya itu memang wajar seperti itu. Makanya kalau ini Pak Marzuki Mustamar ini mengaku NU tapi kok berpihak ke 01? Ya memang mungkin selayaknya untuk dicopot jabatannya dari NU ya. Karena NU itu kan tidak bisa lepas dari sosok bernama Gus Dur. Nah kalau ada orang kok berani menghina Gus Dur itu kan berarti menyakiti perasaan orang-orang Nahdlatul Ulama. Nah kalau Pak Rizik Sihab itu jelas dulunya itu menghina Gus Dur, kemudian Pak Marzuki Mustamar ini mengaku NU tapi kok malah berpihak kepada orang yang menghina Gus Dur? Ya selayaknya dipecat saja. Itu kalau menurut pendapat saya. Makanya untuk Pilpres ini saya itu mending milih yang nomor tiga, yakni Ganjar dan Mahfud. Sebab kalau nomor satu itu kan ada Habib Rizik Sihab. Terus kemudian Capres nomor dua itu ada Pak Lutfi Bin Yahya. Nah yang nomor tiga ini yang belum kelihatan ada Habibnya. Makanya sebelum Capres nomor tiga ini dikerubuti para Habib ya mending kita dukung duluan. Kita orang pribumu Nusantara itu harus mendukung yang nomor tiga Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau tidak kita dukung nanti para Habib akan berbondong-bondong kepada Capres nomor tiga ini untuk mencari perlindungan untuk melakukan berbagai hal yang bisa membahayakan negeri ini. Karena kalau kita lihat sepak terjangnya yang dicapari nomor satu itu Pak Rizik Sihab itu kan pernah mengadakan demo besar-besaran dan itu kan juga merugikan negara dan itu juga membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena disitu ada provokasi terhadap rakyat agar benci dengan pemerintahan yang sah. Nah ini kan bisa terjadi pemberontakan dan ini kan sangat berbahaya. Kemudian yang nomor dua ada Pak Lutfi Bin Yahya. Nah belakangan ini kan juga lagi rame tentang adanya pengkaburan sejarah makam leluhur Nusantara. Salah satunya adalah makamnya KRT Sumo di Ningkrat. Yang hasilnya ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Tapi di Semarang dibuat dengan nama yang sama kemudian belakangnya dikasih tambahan Habibasan Bin Tuhan Bin Yahya. Jadi ada Bin Yahya Bin Yahya dan tidak hanya satu itu. Tapi ada beberapa yang belakangnya itu Bin Yahya. Nah siapa Bin Yahya? Nah itu kita perlu berpikir ulang. Dan itu kan kalau menurut kesaksian banyak orang itu memang yang meresmikan ya Pak Lutfi Bin Yahya ini. Makanya kalau orang yang selama ini membahas nasabah Alawi, orang yang selama ini cinta NKRI, kemudian membela NKRI, kemudian tidak mau sejarah bangsa ini dibelokkan oleh orang asing yang tujuannya itu untuk menginjak-injak harga diri orang peribumi, tapi kok berpihak kepada yang nomor dua? Nah itu perlu dipertanyakan. Makanya saya memilih nomor tiga saja. Ya ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud, PDI Perjuangan, Ganjar dan Mahfud. Entah menang, entah kalah yang penting kita dukung.